Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Nadeferlisya. Krisis minyak goreng masih terjadi di sejumlah pasar di ibu kota. Minimnya pasokan membuat pedagang menjual minyak goreng jauh di atas harga yang ditentukan pemerintah. Untuk mengetahui situasi di lapangan, sudah ada tim liputan Anteferos, Tukulandari, dan Putra Dwi Laksana. Silahkan mulan. Ya, memirsa hingga pekan pertama April 2022, minyak goreng curah yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah yakni Rp14.000 per liter masih sulit ditemukan di pasar tradisional. Nah, saya coba mencari minyak goreng curah Rp14.000 per liter di pasar Palmerah Jakarta Pusat, namun minyak goreng curah di sini justru dijual jauh di atas harga Rp14.000 per liter. Bahkan bisa dibilang ketersediaan minyak goreng curah di sini langka. Nah, berdasarkan penelusuran kami, minyak goreng curah di Bandrol masih berkisar Rp20.000 per liter, maksud kami. Dan pedagang mengaku masih belum bisa menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan, yaitu Rp14.000 per liter. Lantaran harga jual dari distributor masih belum rata. Ditambah lagi, sekarang para pedagang belum mendapatkan kiriman minyak goreng curah lagi hampir dua minggu. Mereka juga tidak mengerti apa penyebab dari tersendatnya pengiriman tersebut. Pedagang pun mencoba membeli minyak goreng curah di agen, namun menurut salah seorang pedagang yang saya temui, pembelian minyak goreng curah di agen pun kini ada syaratnya, yaitu harus belanja minimal Rp500.000 dan baru bisa membeli satu dirijen. Hal ini pun membuat masyarakat susah membeli minyak goreng curah karena stoknya di sini sering kosong. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih, Wulan. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Radha Farlisha, wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.